Uang sebesar 15 juta hancur di makan raya setelah tersimpan di bawah kasur selama 1 tahun 2 bulan. Uang tersebut merupakan hasil kerja keras seorang wanita di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara yang rencananya akan digunakan untuk membangun rumah baru. Pupu sudah impian Nurhaya, warga Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara untuk membangun rumah di awal tahun 2021 ini. Bagaimana tidak, uang tabungan dari kerja kerasnya kini hancur tidak bisa digunakan. Video uangnya yang habis dimakan rayap viral di media sosial. Dalam video yang berdurasi 1 menit 20 detik itu, uang dalam pecahan 50 ribu dan 100 ribu rupiah yang terbungkus kertas dan kantong plastik sudah dalam kondisi rusak. Nurhaya pun menangis histeris dan tidak dapat berkata apa-apa. Menurut Nurhaya, uang miliknya itu sengaja disimpan di bawah kasur selama satu tahun lebih untuk membangun rumah. Atas kejadian ini pihak keluarga kemudian menukarkan uang yang rusak itu ke Bank Indonesia di kendari Sulawesi Tenggara. Dari usaha itu pihak keluarga mendapatkan penungkaran uang senilai 900 ribu rupiah. Dari Kolakas Sulawesi Tenggara, Asdar Ainyus melaporkan.